Yusuf Ezejari gagal, Persik Kediri segera resmikan Ezehil Enduasel. Persik Kediri dirumorkan selangkah lagi, untuk mendapatkan Ezehil Enduasel, mantan pemain Bayangkara FC. Seperti diketahui, Ezehil Enduasel merupakan pemain Bayangkara FC di musim lalu. Ia juga pernah menjadi pemain ganas milik Persib Bandung, pada musim 2017-2018. Seperti dikabarkan, striker asal Chad itu diminati Persik Kediri, setelah mereka gagal mendapatkan Yusuf Ezejari. Saat bersama Bayangkara FC, Ezehil Enduasel seolah kehilangan ketajamannya, di musim lalu. Dari 26 pertandingan, ia hanya melesakan 13 gol dan 3 asis untuk The Guardians. Dilansir dari unggahan akun Instagram, at Gozip Bola. Rumor merapatnya Ezehil Enduasel ke Persik Kediri, sudah mendapat bocoran. Mantan striker Bayangkara itu, disebut akan menjadi calon striker baru Persik Kediri. Padahal sebelumnya, sang pemain diisukan akan bergabung dengan PS Barito Putra. Peluang Ezehil Enduasel untuk bergabung ke Persik Kediri, terbilang cukup besar. Pasalnya, tim macan putih baru saja melepas striker asingnya, yakni Joanderson The Assist. King Eze, yang merupakan julukannya, bisa menjadi rekrutan bagus untuk Persik Kediri, dan diharapkan bisa memperbaiki posisi tim macan putih, yang terbenam di dasar klasemen. Seperti diketahui, Persik Kediri tengah menghuni zona degradasi, dengan raihan 10 poin dari 17 pertandingan. Menarik kita tunggu, apakah Ezehil Enduasel akan bergabung ke Persik Kediri, atau justru akan hengkang menuju klub liga satu lainnya. Usai lepas William Pacheco, Bali United umumkan back asal Brazil. Di bursa transfer kali ini, Bali United membuat kejutan, dengan mengakhiri kerjasama dengan back asing tangguhnya, yakni William Pacheco. Kabar ini terbilang mengejutkan. Itu dikarenakan, Pacheco selalu menjadi pilihan utama Stefano Cugura, untuk mengomandoi pertahanan tim Serdadu Tridatu. Bahkan saat ini, ia sudah mengoleksi 4 gol selama putaran pertama. Tak butuh waktu lama bagi Bali United, ia langsung mengumumkan telah menjalin kesepakatan, dengan Wellington Carvallo. CEO Bali United, yakni Yabes Tanuri, mengatakan bahwa perekrutan Wellington Carvallo, atas rekomendasi tim pelatih, dan sesuai dengan kebutuhan tim. Berdasarkan informasi, Wellington Carvallo pernah memperkuat klub besar Brazil, yakni Fluminense. Sang pemain bahkan mengaku senang dengan keputusannya berkarir di Indonesia, termasuk bergabung dengan Bali United. Ia menilai, Bali United adalah tim yang cukup bagus, dan berharap bisa meraih gelar juara di musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!